Intro Hai, kenalin gue Salsa Gue suka banget makan sebelak Apalagi kalau ditambah buny cabai Hmm, enak banget dah pokoknya Ya, walaupun suka kepedesan sampai keringetan Dan agak ingusan gitu sih Tapi tenang aja Gue gak pernah lupa buat selalu sediain tisu di samping gue Nah, kalau ini namanya Arda Dia suka banget olahraga Mulai dari pemanasan, sitap Dan terus lanjut lari deh Hmm, walaupun larinya sendiri Tapi dia gak pernah lewatin itu Ya, asal jangan lari dari kenyataan ya gak Hehehe Abis olahraga Arda pasti langsung balik ke parkiran Dan ngambil tisu yang selalu dia sediain Jujok motornya buat ngelap keringatnya guys Liat tuh, banyak banget kan tisu yang dipake Nah, satu lagi nih Namanya Tri Dia suka banget manis karena Dracor Gue gak tau sih ya Dracor rasa sedih apa Tapi lebay banget deh Sama kayak gue dan Arda Tri juga suka pake banyak tisu Buat hapus air matanya guys Eh, tapi semenjak Halo guys, tau gak sih Kalau 8 dari 10 orang dari kita Menggunakan tisu sebanyak setengah box perharinya Itu artinya kita telah menggunakan Satu batang pohon per dua hari Karena tisu terbuat dari batang pohon Yang berumur 6 tahun Yang kulitnya dihaluskan Yang kemudian dibentuk menjadi bubur kertas Atau sering bisa disebut sebagai pu Satu batang pohon bisa menghasilkan Satu box tisu yang berisi 20 lembar loh Maka bayangkan saja Sebanyak ratusan ribu hektare pohon Digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia Dalam penggunaan tisu Dan itu berdampak pada kerusakan lingkungan Karena satu pohon bisa menghasilkan oksigen Yang cukup untuk tiga orang dari kita Selain itu, berdampak juga pada pengurangan areal peresapan air Dan bisa mengakibatkan pada terjadinya banjir dan lomsor Jadi gimana guys Walaupun kita belum bisa berkontribusi langsung dalam menanam pohon Kita bisa nih untuk melestarikan lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan tisu berlebih Untuk solusi alternatifnya, yuk simak video berikut ini Anda punya baju bekas? Atau Anda mungkin punya baju bekas, buruk robek, tak layak pakai, bolong diketek seperti di video ini Jangan risau, jangan dibuang Karena kita bisa menyelapnya menjadi sapu tangan Yang pertama, potong sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan Lalu jahit keempat bagian sisi dengan rapi dan kuat Agar sapu tangan awet ketika digunakan Oh iya ya Daripada gue pakai pisu Mendingan gue pakai sapu tangan Terus nanti kalau gue pakai pisu Paru-paru dingin bakal abis Dan gue nggak bisa nafas Nanti gue nggak bisa hidup Semenjak kita tahu bahwa penggunaan tisu yang berlebih dapat memberi dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan Kita mulai mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan sapu tangan Karena itu, sebagai langkah kecil kita untuk menjaga alam ini Kita buat gerakan anti ngutang Ya, ayo ganti tisu dengan sapu tangan Mulai dari menyebarkan poster lewat media sosial Untuk mengajak orang-orang agar berpartisipasi menyelamatkan dunia dan kehidupan manusia di masa mendatang Kita sudah ganti dengan pepetangan Bagaimana dengan kamu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!